Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak, ini adalah video kedua Tapi ini spesial IBP tidak akan membahas mengenai detail daripada desain Sudah IBP share ke Samen semuanya pada video sebelumnya Jadi saat ini IBP akan membahas mengenai option color Jadi pilihan warna yang diberikan oleh Astra Honda Motor Kepada sampeian semuanya Kompos disini seperti apa Jadi Samen bisa membayangkan mana yang cocok buat sampeian semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah komposisi warna merah dan juga warna hitam Jadi Honda menyebutnya sebagai ya apa ya sebutannya tadi kemarin Tapi ini yang pasti 2 ton color Dimana untuk merahnya itulah kombinasi warna yang belakang Kemudian yang bagian tangki nya warna merah Dan juga ada tulisan 150R Itu warnanya nih kita lihat dari dekat Aduh ini kram nih kaki IBP ini Ya jadi untuk warna ini Kalau dari moncong depan sampe kalian melihat warna merah Jadi warna merah totally merah Tapi ada kombinasi warna hitam disini Jadi 2 ton color Jadi merahnya di atas hitam di bawah sini Untuk yang lidahnya ini Dan ini ada stripping Stripping yang stripping disini Oke strippingnya disini warna hitam Lalu disini sama kalian melihat Fendernya juga warna hitam Dan sangat eye catching ketika nongol Warna daripada suspina subzone nya Upsedone nya warna kuning Dan ada tulisan ABS Karena ini versi ABS Oke dan sampingnya sini Diberikan stripping lagi Warnanya abu-abu Abu-abu dan merah disini Dan tulisan CBR warna putih Kita melihat disini Dan ada tulisan lagi stripping 150R Oke jadi ini warnanya Jadi stripping 150R ini adalah warna stripping nya ya Jadi bukan warna ini stripping Sementara ini juga stripping Jadi basic color nya itu hitam disini Ini hitam semuanya Oke kita akan lihat dari samping sini Nah kalau dari sini Akan tentu 6 speed DUHC Jadi DUHC 6 speed ini juga stripping DUHC nya speed 6 speed Warna putih dan warna merah Dan stripping nya warna merah Dan kombinasi hitam Jadi gitu Cak ya Nah ini jangan dilihat Karena ini adalah versi Honda Generator Series Sudah lama ada ini warna merah Jadi kelihatan eye catching Lalu dibawahnya ada tulisan Honda Tempelan stiker Sekali lagi Dan baru di atas disini Ada emblem saya mengepak Yang pasti Dan warna merah ini Dipisahkan oleh warna hitam Di bagian tengah Jadi warna hitam Glossy semuanya Oke Dan kalau kita lihat disampingnya Baru disini ada stripping lagi Warna kisih-kisih ya Bukan kisih-kisih Kayak garis-garis begitu Warna hitam Lalu warna ini juga Nyambung sampai ke belakang Yang merahnya ya maksudnya Sampai ke belakang Baru tertulis disini Stripping 150R Warna putih Dan stripping nya garis Serat-serat hitam Jadi kalau kita lihat dari hijau Seperti ini Nah Dan perhatikan Ini adalah dual tone color Versi yang warna merah Dan juga hitam Jadi kombinasi Cak Nilai dari atas seperti ini Ya Jadi gitu Kita sekarang melangkah Ke warna kedua Cak Warna kedua ini Totally Beda dibandingkan dengan sebelumnya Jadi ini warnanya Basisnya hitam semuanya Hitam semua Black Tapi ini Yang menarik adalah Kombinasi antara Black matte dan Black glossy Jadi kalau kalian perhatikan Dari depan Cak Nih Dari depan ini adalah Black matte Jadi ini warnanya Warna doff Yang mukanya Oke Kasih stripping warna merah Dan yang keren ini Si bear itu ada Kayak penekanan disini Kayak teriwi Jadi teringat si bear 500 ya Nah Jadi kayak gitu Ini bolong disini Bolong nih Oke Jadi strippingnya warna merah Merah Si bear tulisan warna merah Jadi beda dengan sebelumnya Yang warna hitam Lalu di lidahnya tetap sama Black glossy Jadi gitu Dan juga Fendernya beda dengan sebelumnya Yang black glossy Fendernya ini Black matte Jadi seirama dengan Moncong mukanya Cak Jadi DHC ini Black matte Bawanya juga black matte Fendernya Dan ada juga Stempelan ABS Seperti biasa Ini karena versi ABS Lalu Warna black matte Ini diteruskan Hingga ke samping sini Cak Jadi samping Bagian Sininya DOS Tuh lihat Jadi ini warnanya Black matte semuanya Black matte Black matte Jadi warna Doff semuanya Hingga ke tangki Cak Tangkinya juga Doff Jadi kalau kita lihat Standar seperti ini Nah Jadi Walaupun Doff Pabrikan atau Honda Memberikan Sentuhan di bagian stripping Sini barang merah Jadi tarik ke sana Set Set Ya kan Jadi glossy Set Dan juga disini ada Six speed DHC Tulisannya Saya melihat Nah Bahwa disini juga hitam Jadi kombinasinya adalah Merah Hitam Dan Degree Ya Itu yang dipilih disini Kayak gini Sosoknya Minimalis banget Jadi coletanya minimalis Membuat angker rasanya Lalu di atasnya sini Juga glossy Jadi untuk menegaskan Daripada bentuk Shape dari tangkinya Yang memang muskuler Ditarik begini Merah-merah Lalu yang menarik adalah Pemilihan Colournya Wih Mau di bawah kemana tuh Keren banget tuh Lihat 150cc kayak gitu Cak Cadas ya Keren ya Tuh Kayaknya mau dipanjang di depan Oh Nah Oke Kita kembali lagi ke laptop Nah Untuk yang black matte ini Akan berbeda Kalau sampai menumpahkan Menumpahkan lagi Mengalihkan pandangan Ke bagian bawahnya Undercolnya Cak Jadi undercolnya ini Dipilih oleh Honda Warnanya glossy Jadi yang atasnya matte Oke Bawahnya glossy Jadi gitu Lalu juga Di bagian belakang Juga sama Cak Jadi belakangnya glossy Cak Glossy Dan akan nongol stripping Disini warna merah Warna merah 150R Warnanya glossy juga Jadi ini yang membuat Karakter apa ya Motor CBS 50 yang warna black Kombinasi merah ini Jadi kelihatan Keren Angker ya Kalau sama suka yang Warna angker-angker Ya ini cocok Cocok Tapi IBB akan katakan bahwa Yang paling angker warna hitam disana nanti Nah kayak gini sosoknya Oke Ini bisa sampai beli Untuk yang ABS Ataupun yang non ABS Dan harga 35,9 juta Nah kayak gini Sosoknya Jangkrik Galak pole Lihat Galak pole ya Belakangnya Dan Semen informasi aja Ini Honda Tulisannya warna Merah Oke Jadi gitu Nah kita alihkan pandangan Ke bagian sampingnya Ini sampingnya sama Jadi kita gak usah bahas Jadi ini sama dengan ini Yang itu tadi kan Hanya versi untuk yang Aksesoris Jadi perbedaannya Di sini Cak Di casing tadi Di kering case nya Sama ini Fuel cap nya cover Dan juga tank pad Dan juga disini Sudah menggunakan Tuh Eliminator punya ya Jadi belakangnya Kayak gini Cak Wuh Cakep Gitu suka nih Jadi semua Honda itu sudah full LED semuanya ya Yang informasinya Maksudnya faktanya sekarang sudah full LED semuanya Tidak lagi menggunakan bohlam Good news anyway Dan ini warna yang Tadi Sama Kita langsung melangkah Yang warna racing red Untuk warna racing red ini Cak Ini adalah warna yang memang Ciri khas daripada Honda AHM ya Jadi ini Katanya konon memang warna yang Teman-teman di AHRT ya Jadi untuk racing nya Mengkombinasikan warna merah Dan merahnya ini Kalau saya melihat dari depan Seperti ini Mirip banget dengan CBR 250 Jadi moncongnya Warna basic nya merah Kemudian baru disini kasih stripping Ini stripping ya Jadi ini tempelan stiker Buat stripping Stiker putih Dan tulisan CBR putih Ditarik dari atas ke bawah Seperti ini Oke Dan menarik lagi adalah Lidahnya disini bukan glossy Cak Kalian tadi kan glossy lidahnya Baru yang disini Ternyata ini adalah black matte Tapi dikasih kombinasi stripping Stiker disini Jadi penegas gitu Jadi lebih galak Yang pasti Dan juga fendernya warnanya merah Mirahnya merah glossy Ada abis disini Oke Lalu disamping disini Kita tulis One heart anyway Satu hati Slogan Honda Dan ini kalau saya perhatikan Basisnya semuanya Warnanya merah Merah semuanya Merah semuanya Cuman Memang kalau kita lihat Komposisi warna Stikernya itu memang lebar banget Jadi stikernya ini warnanya One heart nya putih CBR hitam 150 nya warna hijau Racing disini Gry Sedikit terang Kemudian disini Dugry Dan diteruskan sampai disini Sampai di layer yang dalamnya Jadi memang kalau desainnya CBR yang baru ini 150 memang kayak dua layer Kesannya Oke Jadi ini dari sini Ditarik ke belakang Set Jadi gitu Nah jadi Gry nya seperti ini Dan ini ada kombinasi putih-putih Putih-putih Kemudian bawahnya juga putih Nah jadi sosoknya seperti ini Oke Nah kalian perhatikan Ini kalau kita lihat di belakang Ini juga diteruskan hingga ke Belakang sini Set Nah jadi gitu Cak Jadi kesannya jadi kayak menyambung gitu Kalau kita Boom Nah kayak gini Menyambung dari depan ke belakang Set Putih-putih-putih Ya jadi Honda tulisannya warna merah Dan ini sekali lagi Perbedaannya Kalau ini baru ini benar-benar putih ya Jadi atasnya merah Basic color nya Painting nya Kalau ini putih full Baru ini tempelannya Honda nya itu tempelan stiker Ya jadi Bedanya juga pada rim nya Saya melihat pada rim nya Itu ada stiker Nah jadi gitu Kalau kita lihat dari dia Seperti ini Cak Cos Ini adalah Racing Red Yang ditawarkan oleh Honda Untuk Sampian semuanya Dari untuk tanky nya Ini juga dual tone color Namun beda dengan sebelumnya Yang gelap Perbedaan nya disini Cak Jadi kalau untuk yang Racing Red ini Putihnya ini Oh sorry Tengahnya putih Baru ada pemanis bagian stripping Tarik Set set Stiker hitam Dan juga ini merah full Jadi kayak gini nih Tuh Feel nya tuh kayak Nyambung semuanya Mantap ya Dan Di bagian belakang Tidak ada Stripping apapun Maksudnya gak ada Penik penik apapun Hanya tertulis tempelan Stiker Honda Jadi gitu Cak Sosoknya seperti ini Kalau dilihat Dari jauh Set Nah Jadi gitu Cak Cus Kita gedein Honda Honda CBR Seperti kayak ngeliat Bukan CBR 50 Asli Bener-bener kayak 250 Ketiplek Cak Pokoknya Oke Kita melangkah versi Repsol Ini yang paling keren Cak Maksudnya Kalau kalian suka Yang bener-bener MotoGP feel MotoGP soul Ini sangat cocok buat sampean Karena warnanya Eye catching banget Orange nya itu keluar banget Jadi orange nya ini Kalau kita lihat Basis warnanya orange semuanya Full orange Dari depan belakang Tapi di bagian depannya ini Tentu saja stiker nya beda Ini hanya stiker ya Kang Mas ya Jadi sama yang harus tau Stiker nya warna merah Di bagian disini Sampai hidungnya disini Baru disini dipisahin Jadi Repsol nya itu ada kayak Dicowakin disini Ngikutin alurnya Lalu disini warna hitam Hitam Repsol nya hitam Dan ini putih Jadi kombinasi hitam Putih dan merah Dan bagian lidah nya ini Warnanya black glossy Seperti sebelumnya Yang lain-lainnya Kayak tadi kan Untuk yang racing red ini kan Dia doff ya hitamnya Tapi kalau ini Warnanya red glossy Itu yang penting Jadi feel nya jadi kayak Lebih mewah Mepet sawah Cok cok serius Sampai bayi ca Sambil ngopi Sampain ya Biar enak ya Minum dulu kopi Oke kita lanjut Nah ini fendernya Warnanya Ini warnanya gak tau Ini bukan hitam loh ca Kalau kita lihat asli ya Ini seperti dark blue ya Semi-semi dark blue gitu loh Warnanya Jadi gak hitam warnanya Kalau saya melihat itu Kalau lihat asli gitu Kayak agak biru-biru gitu Tapi birunya itu Biru banget Biru gelap banget gitu loh Gitu ca Jadi ada tulisan ABS Dan Lihat kayak gini nih Wow Cakep sih Ya cakep ya Lalu seperti biasa Sekarang kalian akan melihat Dari pelek-peleknya Warnanya Wow Orange Jadi kelihatan clean ya Kelihatan bersih Dikombinasikan dengan Suspensi upside down 37mm SFFBP Dan ini Bagian sampingnya Sampain akan lihat Ini basis warnanya adalah orange Sekali lagi orange Full orange Oke Orange dan Baru disini ada Repsol Tempelan semuanya ini stiker Putih Repsol Dan kemudian Sampai ke bawah ya Cak ya Ini stikernya Tapi kombinasinya adalah Kombinasi warna putih Disini Basisnya Terusnya Repsol hitam Kemudian di bawahnya ada CBR Warna putih Dengan gradasi hitam 150 R nya hijau Atau kuning ini ya Lalu disini Nah Coakan dalamnya Itu kayak ada pemisah Warna putih pula Lalu disini ada Pemanis putih lagi Baru dibawahas disini Warnanya Dark blue Jadi birunya Biru gelap Kayak hitam ya Modemnya rada hitam Tapi sebenarnya ini biru Ada tempelan One Heart Dan juga Honda Jadi ini warnanya memang Sangat unik ya Unik Dan ini adalah Harga Motor CBR50 Yang termahal Dijual oleh Honda Dijual oleh Honda 40,6% Kalau gak salah Juta Terus di atasnya Sama ngeliat Orange color Disini bagian tangkinya Kiri kanan Dan disini tempelan Honda Warna hitam Lalu di tengahnya Dipisah warna putih Jadi ini mirip banget Dengan yang rasengrat ya Putih gitu Cuman bedanya Untuk yang versi Repsol ini Tidak ada Stiker di tari kebawah Jadi nol stiker disini Jadi polos semuanya Oke Dan disini ada tempelan Honda Semuanya ada tempelan ini ya Logo Honda kayak gini ya Jadi kelihatan mewah Keliatannya eksklusif premium gitu Keliatannya Terus Kalau kita lihat di bagian belakang Sama Cak Tapi tidak sama dengan Semuanya yang polos Untuk yang Repsol Edition ini Sama kalian lihat Kombinasi orange Dan juga stiker Warna putih Merah Honda Dan Repsol juga sama Kayak gini Jadi feelnya tuh Kayak gini Cak Kalau dilihat dari atas Kalau kita dilihat samping Begini Set Nah Samping ini Hanya tulisan Sixpeed DOHC Tapi dia stiker hitam Hitam Tapi basisnya warna Casingnya itu warna putih Jadi gitu ya Dan seperti biasa Belakang Peleknya Dilabur warna orange Jadi kalau saya melihat Setelah jari jauh begini Wesh Joss gandos Ini mewah Mewah tenang ya Feel racingnya tuh kuat banget Jadi kalau kita lihat dari jauh begini Oke Jadi sekali lagi Ini harga yang paling mahal Ini ABS 40,6 Kalau gak salah ya 49 ya 40,6 kayaknya ya Jadi gitu ya Sana racing red Sini Repsol Dan ini yang terakhir adalah Yang ada disini ya Maksudnya yang terakhir Ini adalah warna Versi non-ABS Jadi ini hanya ada di versi non-ABS ya Dan jujur Cak Kalau saya melihat bahwa Justru Ibe gak tau Ini feel dari 250cc nya kok malah kuat banget Jadinya 250cc ini yang Warna ini Yang black Ya ini black ya warnanya Ini justru sangat mirip banget Dengan 250cc kakaknya Jadi moncong mukanya tuh Karena dia hanya Gak banyak pernik-pernik Jadi kita kesan lebih Clean aja Ya Terus Ini black glossy Dan juga sama Eh black glossy lagi Black matte Dan juga bagian fender nya Black matte juga Tanpa ada embel-embel ABS Pastinya Karena kan ini versi non-ABS Dan juga Saya melihat disini nih Nah Ini tidak ada sensor Sensor apa namanya ABS nya Sensor speed nya juga beda Di engine pastinya Tidak di depan lagi Dan saya akan lihat Bahwa untuk Belakangnya sini Kita akan lihat dari samping Dari samping saya akan lihat Kombinasi warnanya Warnanya itu Nih Black dove Black dove Black dove sama Jadi kalau kita lihat sebenarnya Mirip dengan sebelumnya Yang sana Nih saya melihat nih Nah yang hitam ini Bedanya dia Belakangnya warnanya bukan Black glossy Tapi dia Abu-abu Atau Gris ya Jadi Dan juga tidak banyak penik-penik Dia tidak ada stiker sama sekali Hanya ada tempelan CBR250R Jadi sampai 250R Dan juga logo Honda Merah warnanya Lainnya Sini tempelan Honda Warna hitam Dan juga kombinasinya Cak Kalau ini warna black matte Oke kita zoom out Dan sebelah Bawahnya ini adalah Warna abu-abu Jadi demikian Wah sampai keringatan Cak Bibi Lalu disini Cuk Tulis 6BDHC Polo semuanya Tidak ada apapun Baru di belakangnya sini Ada tempelan stiker Honda Jadi kalau sampai lihat Di atas pun demikian Black matte semuanya Kita lihat dari sini Begini Nah jadi gitu Oke Jadi monggo sampean Perhatikan saja Mana yang cocok Buat sampean Sampean sesuaikan Ya Jadi Pira sampean gak bingung Bisa memberikan Apa Dapat gambaran lah Seperti apa Sosok dari CBR150R Terbaru Yang benar-benar Mirip sekali dengan kakaknya Lihat Sampu lampu saya Sampu lampu saja 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 Jadi gitu Ini yang warna The last color Oke Yang lebih review maksudnya Yang paling murah ya 35,9 yang ini Yang ini Lainnya juga Ada yang non ABS juga Sama sih harganya 35,9 Sementara yang versi ini Sekali lagi Tertingginya ABS 40,6 jutaan Dan sebelahnya ini Red tracing Kalau gak salah juga 40 jutaan Kalau gak salah ya Ini ABS punya Sexpide OHC Terusnya disini Oh disini oke Lalu disamping sana Nah ini warna black Tadi yang Bibi bilang Kesampian semuanya Oke Blacknya beda Sama yang sebelumnya Yang totally blacknya ini Ada stripping-stripping merah Dan belakangnya juga Warna-warna Black glossy Depannya matte Dan ini sama aja Yang tadi Ya jadi sih Setelah informasi depikian Bonusnya Iki cha Versinya Versi Modif Tapi gak tau deh Ini warnanya kurang suka Kombinasi terlalu Terlalu rame ya Tapi yang bisa kita Jadikan acuan ini Clean banget Sininya Belakangnya Jadi sepertinya memang Kalau kita lihat Sepertinya ya Ini untuk yang Fender yang baru ini Kayaknya gampang banget Dicopot nih Jadi lebih 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 keren nanti Kalau sampean Ini Honda tau ya Sampai suka nyopot Fender Tapi not rekaman buat harian Boyokmu cak Kecipratan nanti Sampean cak Sampai jumpa di video selanjutnya Nah Kang Pro Jadi sekian informasi Buat sampean semuanya Ini adalah video kedua Dari new CBR 50R Biar sampean puas Biar sampean tau Biar sampean gak bingung Kira-kira warna apa aja Yang cocok buat sampean Jadi setidaknya Dengan gambar ini Sampean bisa Membedapatkan gambaran Karena foto Beda sama video cak Dan apalagi Sampean tau kan Bahwa dealer Tidak selalu ada Display yang lengkap Seperti ini Jadi demikian ya Informasi IWB buat sampean Sampai ngongosan Mereka ringetan Karena ada 3 video hari ini IWB buat buat sampean CBR 50R Yang penting sampean puas CBR 50R Tidak masalah cak Keringetan gila parah Ya yo Sekarang mas ya Matunun cak Matunun sekali lagi Kalau sampean suka video ini Jangan lupa Semen like share dan subscribe Dan jangan lupa juga Sampean sholat Mewatukan ini Paling penting Jangan pernah ditinggalkan cak Ya manubai kan mas ya Matunun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Juskandus